Selanjutnya terkait Gunung Semeru di Kabupaten Lumacang. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru terpantau mulai normal sejak Jumat 11 November 2022. Sebelumnya diketahui gunung tertinggi di Pulau Jawa itu memuntahkan awan panas keukuran hingga sejauh 4,5 km. Aktivitas warga di sekitar Gunung Semeru pasca eropsi beberapa hari lalu kini sudah berlangsung normal. Bahkan beberapa warga juga telah berladang dan bekerja seperti biasanya. Warga pun mengaku sudah biasa menghadapi situasi Gunung Semeru yang seperti itu. Menurut Sulaiman, warga lereng Gunung Semeru usai terjadi awan panas keukuran yang terjadi pada hari Rabu kemarin sempat membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Tetapi untuk saat ini Gunung Semeru terlihat normal dan warga sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Guna mengantisipasi kejadian serupa, warga pun setiap malam melakukan pemantauan terhadap Gunung Semeru secara mandiri. Hal itu dilakukan guna memastikan kondisi Gunung Semeru yang fluktuatif. Bahkan dari pantauan terlihat Gunung Semeru sudah tidak terlihat mengeluarkan APG, hanya saja potensi banjir dan lava dingin yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Ini semakin siaga, kalau malam laki-lakinya jarang tidur malah. Malahan ya. Ya, jarang tidur, ya pantau-pantau. Jadi kalau sudah kelihatan ada kepulan asap dari barat itu sudah siaga penuh. Orang penuh ya, sempat. Berarti kemarin itu juga sempat panik ya Pak? Sebagian. Sebagian panik, sebagian ya lihat kondisi gitu. Lihat kondisi. Tapi untuk berjalan aktivitas Pak? Berjalan aktivitas masih seperti biasa, tetapi masih ada rasa was-was meskipun sedikit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan.